Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menerangkan cara input penjualan dari kunjungan di aplikasi ICA oke langsung saja kita buka menunya terlebih dahulu yaitu di penjualan nah disini ada berbagai menu penjualan ya contoh kalau misalkan pasien tersebut didaftarkannya ke IGD berarti kita ambil menu penjualan IGD kalau pasien tersebut didaftarkannya kerawat jalan kita ambil penjualan RC oke disini saya akan mencontohkan menggunakan menu penjualan RC saja ya kita klik menunya oke langkah selanjutnya kita pilih kas banknya terlebih dahulu contoh disini saya akan menggunakan kas bank teller 1.1 ya kita klik setelah itu kita klik ok oke setelah menunya terbuka seperti ini langkah pertama yaitu kita ambil data pasiennya terlebih dahulu dengan cara klik tombol muat yang berwarna hijau yang ada di bawah sini ya kita klik oke setelah itu kita klik baru dari kunjungan oke cari data pasiennya terlebih dahulu oke kalau emang sudah ketemu data pasiennya contoh disini saya menggunakan pasien atas nama elah ya kita ambil menggunakan tombol panah berwarna hitam disini oke maka data pasiennya akan masuk disini oke ya nanti di atas ini yang perlu ditekankan yaitu di bagian unit disini ya nanti kalau misalkan kakak kakak dari unit farmasi kita pilih unitnya farmasi oke jadi disesuaikan dengan unit kakak masing-masing oke disini saya contohkan saja saya menggunakan unit if route challenge ya oke karena unit disini nanti akan mempengaruhi stok yang ada di kolom pencarian disini oke langsung saja disini saya akan terangkan terlebih dahulu jadi disini ada tab item, tab jasa, fasilitas, sampai paket nah di tab item disini kalau kita cari di kolom pencarian disini itu meliputi obat, alkes, dan bhp terus kalau di tab jasa itu seperti konsultasi dokter tindakan itu ada di jasa terus disini ada fasilitas juga ya fasilitas itu meliputi seperti oksigen, ambulan itu ada di fasilitas nah untuk reach challenge disini ialah peringkasan penunjang nanti kalau untuk di reach challenge ini biarkan nanti orang laboratorium ataupun radiologi saja yang meng-input terus disini ada paket kita skip saja ya disini ada kita lari ke tab item terlebih dahulu nah untuk pencariannya kita bisa langsung klik di kolom pencarian disini setelah itu kita cari nama obatnya ketikan nama obatnya disini ya contohnya sunwall kita bisa klik tombol pencarian disini atau klik tombol enter ya untuk pencariannya setelah nama obatnya sudah ketemu disini saya contoh menggunakan obat sunwall tab ya cara memasukkannya yaitu kita klik tombol panah disini oke maka data obatnya akan muncul disini nah jika kita ingin merubah kuantitinya disini kan masih satu ya kita bisa merubahnya menggunakan tombol pensil disini kita klik nah maka datanya akan muncul disini nama obatnya setelah itu kita rubah kita ini terlebih dahulu contohnya kuantitinya 10 ya oke untuk harga dan ID pilih kita biarkan saja disini setelah itu kita klik oke oke maka datanya akan merubah disini oke setelah itu kita langsung ke tab jasa ya disini saya mencontohkan untuk mencari konsultasi dokter itu kita klikkan saja konsul setelah itu kita klik cari oke mohon maaf disini untuk unitnya di IF rawat jalan itu tidak ada konsul contoh disini saya menggunakan unit rawat jalan ya oke nah seperti ini contoh disini saya menggunakan konsul DRG ya kita masukkan saja dengan cara klik tombol panah disini nah untuk di tab jasa kalau misalkan tindakannya itu diperlakukan oleh dokter kita harus merubah PJnya terlebih dahulu atau memberi jasa disini ya nah disini kan masih umum kita rubah sesuaikan dengan nama dokter yang menindaki contohnya caranya yaitu kita klik pensil disini oke nama tindakannya sudah masuk disini untuk quantity kita bisa juga rubah ya disini saya satu aja contohnya untuk PJnya kita bisa rubah disini ya kita klik kita cari nama dokternya contoh disini DRG IRMAYA SARIAYU ya kita klik namanya setelah itu kita klik oke maka PJnya akan berubah disini oke sekarang kita ke fasilitas ya untuk di pencarian fasilitas ini kita bisa cari contohnya ambulan ya kita enter nah disini ada ambulan ANYER ambulan CILIGON contoh disini saya menggunakan ambulan CILIGON saja ya kita klik tombol tanda panah disini oke jika ingin merubah quantity nya kita bisa menggunakan tombol pensil disini oke contoh quantity nya menjadi dua ya untuk ambulannya setelah itu kita klik oke seperti itu untuk di menu penjualan dari kunjungan setelah datanya sudah terisi semua input penjualannya setelah itu kita simpan nah disini kita pilih buka transaksi saja ya kita klik buka transaksi setelah itu data berhasil disimpan kita close oke jangan lupa nanti kalau misalkan mau ambil data pasien selanjutnya kita reset terlebih dahulu untuk membersihkan form inputan yang ada disini oke itu saja untuk tutorial input penjualan baru dari kunjungan sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh